Pemirsa jelang arus mudik lebaran 2018, sejumlah titik ruas jalan di jalur lintas barat Sulawesi masih rusak parah. Meski menjadi jalur vital yang ramai dijalani saat mudik, namun hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Seperti inilah kondisi jalan di jalur lintas barat Sulawesi, tepatnya di desa Palipi, Soreang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majine, Sulawesi Barat. Sejumlah titik ruas jalan terlihat masih rusak akibat pergeseran tanah. Akibat kondisi jalan yang rusak ini, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas harus ekstra hati-hati, sebab selain jalur yang sempit juga minim rambu-rambu jalan. Selain rusak dan dipenuhi lubang, sebagian badan jalan juga amblas dan memprihatinkan. Meski telah mendekati mudik lebaran, namun hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Padahal jalur ini merupakan jalur vital yang selalu ramai saat mudik lebaran. Kalau tanggapan saya kurang, tindakannya kurang cepat Pak, artinya hal sudah berlarut-larut ini. Apalagi mau menjelang lebaran ini. Betul, dalam rangka lebaran ini masyarakat sangat tuntukkan. Jadi tindakan dari dinas yang terkait lah. Jadi harapannya ini jalan sempat cepat? Insya Allah, kalau pun sebelum dia dipercepat lah, malah tidak selalu berdua lada sudah selesai lah. Kerusakan jalur penghubung antar provinsi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan bertambah parah sejak musim hujan. Sejumlah pengendara berharap jalur ini bisa segera diperbaiki agar kepadatan kendaraan saat arus mudik lebaran nanti bisa berjalan lancar. Dari Kabupaten Majene, Ali Muhtar, Ainyus melaporkan.